Seperti yang dihubungkan ke Facebook Kemudian, kalian tinggal cari aja email masuk yang berasal dari Facebook Dan tinggal klik aja untuk membukanya Sampai disini kalian sudah bisa melihat kode verifikasi email dari Facebook Dan kode tersebut bisa langsung kalian kopas Kemudian dimasukkan pada kolom input yang tersedia di halaman Facebook Namun, jika kalian tidak bisa memasukkan kodenya Setelah ini akan aku bahas tutorialnya di video selanjutnya